Intro Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan Kali ini saya mau ngasih tau ya Gan, kalau di musim hujan yang sekarang kita lewati di Indonesia, itu sebenarnya nggak terlalu bagus buat hewan mamalia kita Gan, karena kadang-kadang kalau kita salah penanganan, maksudnya di kandangnya itu nggak terlalu lembab atau kurang bersih, nanti hewan kita itu akan mengalami penyakit seperti jamuran Gan, ini kayak bim-bim. Bim-bim ini jamuran Gan, bisa kita lihat di sebelah kaki satunya, ini saya kasih tau Gan, nih, tuh, kalau bisa lihat di kamera kan, kaki bim-bim itu lagi jamuran Gan, sampai luka, dan akhirnya bulunya hilang kayak gini Gan, tuh. Awww Tapi ini mending ya, karena sebelumnya lukanya ini masih basah kan, masih pokoknya kayak lembek gitu, setelah saya obati beberapa hari, ya saya browsing-browsing di internet, ngelakuin caranya gimana sih cara ngobati musangita yang lagi jamuran. Akhirnya, saya bisa buat lukanya itu mengering, dan sekarang tinggal nunggu bulunya tumbuh lagi Gan. Nah, di video kali ini, saya ingin memberi tips tentang gimana sih cara kita mengobati luka pada musang. Karena luka pada musang itu disebabkan oleh dua faktor ya Gan, yang pertama itu karena musang kita itu lagi jamuran, yang kedua karena memang musangnya lagi cedera Gan, Makanya, kita harus tahu gimana cara mengobatinya Gan, karena dua hal itu berbeda ya, cara penanganannya. Oke kan, nggak usah lama lagi, ayo kita nonton video tentang gimana sih cara kita mengobati luka pada musang, ya biar cepat kering, dan biar cepat tumbuh lagi bulunya Gan, biar, ya, badannya musang kita itu bagus seperti semula Gan, nggak compel-compel. Bersama saya dan juga si bim-bim. Nah, penyebab luka pada musang itu ada dua macam Gan, yang pertama itu karena cedera, cedera itu karena kadang-kadang kalau misalnya kita ajak jalan-jalan musang kita ke alam bebas, itu misalnya dia tiba-tiba kakinya itu atau badannya tergores kayak permukaan tajam, kayak kaca, kayak besi gitu, itu kadang-kadang luka ya Gan. Nah, kalau misalnya musang kita luka karena cedera kayak gitu, itu mengobatinya gampang Gan, nanti saya kasih tahu ya Gan. Faktor yang kedua, itu karena musang kita itu lagi jamuran, seperti yang bim-bim alami Gan. Ya, mungkin karena kesalahan saya Gan, kandangnya itu mungkin kurang bersih, Makanya pada saat kandangnya itu kurang bersih kan timbul kayak bakteri-bakteri atau virus-virus di kandangnya. Sehingga kadang-kadang kalau musang kita diem di kandangnya itu, lama-lama badannya itu kayak jamuran gitu kan, ya persis dah kayak jamuran pada hewan anjing-kucing itu persis dah kan. Nah, kali ini saya akan memberi tips gimana sih cara kita mengobati luka pada musang, baik karena jamuran atau karena dia cedera kan. Dimulai dengan yang pertama, musang kita obati karena jamuran ya Gan. Langkah pertama untuk mengobati musang kita yang jamuran, yang pertama kali kita harus menyisir rambut musang kita itu dengan sisir khusus, sisir hewan Gan. Biasanya bentuknya itu kayak sisir kecil dan di ujung-ujungnya itu pakai besi biasa elegan. Nah, fungsinya kita menyisir bulu musang itu adalah untuk menghilangkan sisa-sisa bekas jamur yang ada di badannya musang. Itu biasanya berbentuk kayak ketumbi kecil gitu kan, ketumbi kecil gitu. Kita sisirin searah sama badannya kan, jangan berlawanan nanti takutnya bulu badan musangnya itu tambah brodol kan. Tuh, kita sisirin. Ya, merata lah dari atas sampai bawah badannya. Setelah itu, kalau kita rasa sudah semua bekas-bekas jamur di musang itu sudah berhasil kita sisir dan ada kayak hasilnya kayak berbentuk serbuk-serbuk kecil yang banyak gitu. Langkah kedua kita harus memandikan musang Gan. Dalam memandikan musang itu sampo yang dipakai tentu saja Gan, sampo jamur buat hewannya biasanya untuk kucing atau anjing dipakai keduanya sama saja kok Gan. Kita bersihkan yang benar-benar bersih kan, di musangnya. Dan jangan lupa ya Gan, di bagian yang setelah kita raba-raba ada kayak bekas jamur. Ya, kalau kita bisa lihat sih, misalnya di bagian badannya yang bulunya itu sudah hampir habis, itu kita kasih sabun yang paling banyak Gan. Jadi, biar jamur di bagian yang sudah parah itu cepat mati dan tidak menular di badan musang yang lain Gan. Nah, setelah selesai kita mandikan, itu jangan lupa ya Gan, kita jemur sambil kita lap bersih musang kita Gan, biar untuk mengerikan badannya. Kita bisa menggunakan lap biasa yang bersih, lap kain yang bersih, atau yang paling bagus, itu kita bisa pakai kanibu Gan. Kanibu ya, kayak kanibu motor atau mobil itu bagus, karena dia menyerap air Gan. Sambil kita jemur, sambil kita gosok, kalau dirasa belum terlalu kering, bisa juga sambil kita bersihkan badannya, kita memakai head dryer Gan. Biar kita pastikan benar-benar kering, karena kalau masih basah badannya, takutnya jamur itu malah tambah beranak pinak atau menular di badan musang yang lain Gan. Kayak contohnya bibim kan, di kakinya ini ada bekas jamur ya, kalau bisa benar-benar bersih gitu loh, dikeringin benar-benar kering. Nanti biar nggak menular ke bagian badannya yang lain Gan. Nah, setelah misalnya kita merasa badan musang kita tuh sudah benar-benar bersih dan kering, lanjut proses yang penting Gan, yaitu kita mencuci bersih kandangnya dan juga alas dari musangnya Gan. Karena di kandangnya itulah biasanya sarang jamurnya berada Gan, jadi kita bersihin benar-benar bersih. Menggunakan dua cairan yang saya campur, yang pertama itu by clean, yang kedua saya gunakan sunlight gitu loh, sunlight sabun cair gitu loh. Saya campur keduanya, saya gosok bersih kandangnya, pokoknya sampai benar-benar bersih. Setelah saya cuci, saya keringin sambil saya jemur ya, sambil musangnya kita jemur, kandangnya juga kita jemur. Pastikan keduanya itu benar-benar bersih kan, agar kita pastikan jamur itu nggak bisa tumbuh lagi di musangnya gitu loh. Nah, setelah selesai kita mengeringkan baik musangnya ataupun kandangnya, jangan lupa agar itu mengobati bagian jamurnya. Karena biarpun misalnya kita selesai mandiin di bagian jamurnya, itu kan juga dia perlu pengobatan kan. Kalau saya lihat sih di internet, orang itu membersihkan jamur, dia biasanya pakai kayak semacam salep atau spray anti jamur hewan ke musangnya, disemprotin ke bagian ini. Dan ada juga yang merendam dengan air hangat ditambah daun sirih kan. Tapi karena kebetulan saya keduanya itu nggak punya, saya memakai cara yang sering diajari dokter hewan di sekitar rumah saya kan. Yaitu dengan mengambil kapas dan dikasih betadine, setelah itu kita gosokkan di bagian kayak bekas-bekas jamurnya ini kan. Sampai benar-benar bersih dan kering. Ya, kita ulangilah proses itu selama beberapa hari atau sampai beberapa minggu. Sampai kita rasa bagian jamur yang ada di musang itu sudah kering. Baru kita nanti nunggu bulunya itu tumbuh lagi kan di bagian yang kena jamur. Yang terakhir, jika kita merasa bagian luka karena jamur itu sudah benar-benar mengering kan, kita itu bisa ngasih musang kita kayak suplemen biar bulunya itu cepat tumbuh kan. Jadi kita merangsang biar bulu di badannya itu cepat tumbuh. Yaitu kita bisa menggunakan minyak ikan kan. Tapi ingat ya kan, minyak ikan ini cuma boleh dikasih saat kita yakin luka dari musang kita itu sudah kering kan. Kalau masih basah, sebaiknya jangan dikasih minyak ikan. Karena apa? Karena minyak ikan itu kan mengandung banyak protein. Protein itu kurang bagus lah dalam penyembuhan luka musang. Jadi kalau kita sering-sering kasih kayak protein, contohnya kayak telur, daging ayam, dan sebagainya. Itu nanti lukanya nggak cepat-cepat kering kan. Jadi sebaiknya sambil menunggu lukanya kering, kita kasih makan tuh paling bagus buah-buahan aja dulu kan. Kayak pisang, pupaya gitu. Kalau lukanya udah kering, baru kita bisa kasih minyak ikan, bisa kita kasih telur atau daging lagi kan. Selanjutnya saya akan lanjut mengembati luka pada musang karena cedera kan. Kalau yang ini sama aja kayak cara tadi, malah lebih gampang kan. Untuk mengobati luka pada musang karena cedera, itu caranya lebih gampang dari yang sebelumnya kan. Kita mengobati karena jamur. Karena kan kalau luka itu bukan disebabkan bakteri ya kan. Lebih disebabkan karena terkena kayak contohnya benda tajam gitu. Yang kita lakukan jika kita melihat musang kita itu luka karena cedera atau kegores benda tajam. Yang paling pertama kita bersihkan bagian lukanya kan. Yaitu dengan air bersih. Setelah itu kita bisa kasih cairan antiseptik kan. Yang paling gampang itu biasanya saya kasih betadine. Itu kita gosok di badannya yang luka biar lukanya itu cepat mengering dan tidak basah kan. Setelah itu sambil kita observasi ya kan. Karena biasanya musang itu suka banget menggigiti bagian badannya yang luka atau menjelati. Itu kurang bagus kan. Karena itu akan membuat lukanya itu gak kering-kering. Lama-lama basah nanti jadinya tambah busuk gitu kan kurang bagus ya kan. Makanya kita pastikan biar lukanya kering. Yang penting itu dulu kan. Sambil kita perhatikan kandangnya ya kan. Kalau misalnya kandangnya sebelumnya basah atau kotor kita bersihin dulu kan. Soalnya takutnya nanti kalau kandangnya kotor kita masukkan musang kita yang sedang luka disana. Nanti tambah parah lukanya kan. Malah tambah kayak infeksi gitu loh. Makanya sekalian lah kita bersihin. Bersihnya juga sama kayak yang sebelumnya saya kasih tau ya kan. Kita cuci bersih menggunakan baik clean dicampur sunlight. Habis itu kita jemur kan. Biasanya sih luka karena cedera itu lebih cepat sembuh ya kan. Dibandingkan kayak luka karena jamuran. Oke kan. Mungkin sekian dulu video dari saya tentang cara mengobati musang yang luka karena jamuran dan juga karena cedera. Ya semoga musang agan yang lagi jamuran itu cepat sembuh ya kan. Kalau ngelakuin tips dari saya. Dan juga buat musang agan yang masih belum kena penyakit apa-apa. Hati-hati kan di musim hujan ini. Musang atau hewan mamalia lain tuh rentan terkena kayak jamur gitu. Makanya pastikan selalu bersihin badan musang kita. Dan juga selalu bersihin kandangnya kan. Itu yang paling penting sih. Ya minimal sehari sekalilah kita bersihin kandangnya gitu loh. Kalau di musim hujan gini. Kalau musimnya lagi kemarau sih. Gak usah terlalu sering seperti itu loh ya. Oke kan. Sekian video dari saya. Kalau agan suka sama video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya priara. Langsung aja komen di bawah. Nanti kalau misalnya pertanyaan bagus. Saya pasti buatin videonya kan. Oke kan. Sekian dari saya dan juga si Bim Bim nih. Dia lapar gigit tangan saya. Salam hewan Lestari kan. Bersama saya dan juga si Bim Bim nih kan. Dijikin tangan saya. Selamat menikmati. Terima kasih.